Intro Hari ini sharing firman Tuhan diambil dalam Filipi pasal 3 ayat 10-12 Bapak ibu saudara sekalian sampai seterusnya 14 juga Tapi dimulai ayat yang ke 10-12 Kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa Rasul Paulus, Rasul Yesus Kristus Beliau yang berkata aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Mengakhiri dengan well done, finishing well Dan penting untuk kita mengawali Starting well, finishing strong Ini judul yang saya berikan untuk sharing firman pada hari ini Saya berdoa melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini Kita mengawali dengan baik, dengan benar Karena mengawali sesuatu dengan benar itu sangatlah penting Sebuah hal yang sangat penting untuk kita mengakhirinya Dengan kemenangan yang gilang-gilang Kemenangan yang kita raih pada akhirnya Di dalam Tuhan yang sediakan bagi kita Yang setuju dengan penyataan ini katakan haleluya Amen puji Tuhan Yuk kita baca bersama-sama ya Ayat firman Tuhan ini Filipi 3 ayat 10-11 Satu, dua, tiga Yang ku kehendaki Ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Supaya aku akhirnya Beroleh kebangkitan dari antara orang mati Come on mari bersama-sama Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Kan aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Kata yang penting dari ayat ini adalah Yang ku kehendaki Ialah mengenal Ini dia Paulus yang pada akhirnya hidupnya ini Finishing well gitu ya Finishing strong dalam hidupnya Tidak ada penyesalan seperti itu Karena dia hidup menyenangkan hati Tuhan Dan Tuhan berikan mahkota buat dia Dan bukan hanya buat dia saja Tapi buat kita semua Itu juga tulis Di dalam Timotius ya Surat pengembalaan Pada murid-murid Rohaninya waktu itu Dan itu juga Buat kita semua Bapak ibu saudara sekalian Tersedia firman Tuhan janji ini Tapi ini kuncinya Yang ku kehendaki Untuk seseorang bisa Memulai dengan benar Dan mengakhirinya juga Dengan kemenangan yang kita raih juga Ayo kita sama-sama belajar Ku kehendaki adalah mengenal dia Taukah dalam segala peristiwa Dalam hidupan kita Bapak ibu jemaat terkasih Itu tujuannya satu Untuk mengenal dia Semakin indah Di dalam Apa Hal-hal yang kita gumulis Bahkan Itu untuk melatih Iman kita bahkan Untuk semakin kita mengenal Bertumbuh dalam kedewasaan Di dalam dia Katakan amin Ya Nah ada kata yang Penting lagi yang saya Merenungkan berhenti Ketika saya membaca Ayat ini Yaitu Serupa dengan dia Dimana aku menjadi Serupa Dengan dia Bapak ibu Sudah sekalian Ini juga penting Buat kita Tujuan Kekristenan Kekristenan itu Bukan hanya agamawi saja Tapi inilah Tujuan kita beribadah Tujuan kita menjadi Pengikut Kristus Yesus Itu ini loh Supaya kita menjadi Serupa Dengan dia Yang mengerti Katakan sekali lagi Amen Haleluya Serupa dengan dia Serupa dengan dia itu Seperti apa Serupa dengan dia itu Kita sebagai orang Percaya di dalam Tuhan Itu sudah selesai Dengan diri sendiri Orang itu mati Bagi dosa Seperti itu Ya Seperti Yesus Lihat Gambaran Tuhan Yesus Kemarin Kita barusan Merayakan Natal Kita memaknai Natal juga Bagaimana Tuhan Sudah datang Itu bukan hanya Datang lahir Dalam hidupan kita Supaya Kita beroleh Bagian hidup Dia mati Bagi kita Dan dia Juga Melakukan semuanya itu Atas kehendak Bapaknya Makananku Ia melakukan kehendak Bapak Dan menyelesaikan Pekerjaannya Lihat Tuhan Yesus Juga telah meninggalkan Telat dan warisan Seperti itu Bagi setiap kita Biar kita mengikuti Langkah-langkah Jejak anak domba Yang ada di depan ini Ya Sehingga kita terus Ayo bertumbuh Orang Kristen Sudah Gak lagi bergumul Dengan dosa lagi Kita tahu kok Kita sudah dibebaskan Dimerdekakan Di dalam Tuhan Tidak ada penghukuman lagi Kata Roma Ya kan Tidak ada Kita sudah dimerdekakan Jadi jangan lagi Ya Kalah Atau Dengan sadar Kita ini Melawan Melanggar perintah Dan ketetapan Allah Hiduplah di dalamnya Hiduplah dalam kasih Seperti itu Bapak Ibu Sudah sekalian Hidup yang sejati Sebagai orang percaya Yang Kristen Pengikut Kristus Itu Didahului oleh Kematian Terhadap Kehidupan yang lama Nah ini dia Ini kita mengawali Dengan benar Ayo kita mengawali Dengan benar Dan kita akan menyelesaikannya Juga nanti Ya Sesuai dengan Apa yang Tuhan sudah Gehendaki Dalam hidupan kita Dan kita Dahului dengan Kematian dari Kehidupan yang lama Tinggalkan manusia lama Yang lalu-lalu itu Ya Tahun-tahun lalu Mungkin kita masih punya Ada sifat-sifat yang gak baik Yang Tuhan gak berkenan Tinggalkan itu Dan sekarang kita mau Dipimpin Dituntun Oleh Tuhan sendiri Berjalan selangkah demi selangkah Mengenapi janjinya Dan tahun ini Mimpi Dan penglihatan Dan kita akan Kaya dengan semua itu Kaya dengan firman Tuhan Akan dinyatakan Diterangi Dalam hidupan kita Itu sudah Tuhan janjikan Buat kita Sudah dinubuatkan Bagi setiap jemaat Yang terkasih Saudara dan saya Ketika kita ini Menjaga hati tulus Dan murni Benar Mengawali dengan benar Sehari demi sehari Tahun baru ini Ya Maka kita itu akan Diperkaya Dengan disinari Semua pengertian Hikmat Allah Kita ini akan Mengerjakan segala sesuatu Dengan hikmat Tuhan Ya Bukan Tidak perlu lagi Dengan kesalahan-kesalahan Tidak perlu kita buat Tetapi dengan hikmat Tuhan Kita pun akan Melihat bagaimana Penyertaan Keajaiban Keajaiban Tuhan Akan dinyatakan Dalam hikmat kita Yang mau katakan Amen Ya Nah ini dia Starting well Finishing strong Nah semua Harus dimulai Dari yang sini Titik ini Apa itu Semua harus dimulai Dengan kehendak Allah Dimulai dengan Kehendak dan rencananya Yang tiada dua Dalam hidup kita Dialah pencipta Dia yang menciptakan kita Dia berfirman Mayalah kita menjadikan manusia Itu menurut gambaran Rupa kita Menjadikan manusia itu Laki-laki Dan perempuan Jadi Menciptakan kita semua Itu segambaran Serupa dengan dia Harus dimulai Harus bertolak lagi Dari sini Kehendak dan rencana Tuhan sajalah Untuk kita hidup Di dalamnya Saya berdoa Jemaat Membuat perencanaan Untuk tahun baru ini Dan mengerjakannya Sesuai dengan hikmat Dan tuntunan Tuhan Petunjuk-petunjuk Firman Allah Dan dalam kasih karunianya Saya yakin Kita akan menyelesaikan Bersama-sama Apa yang sudah ditetapkan Bagi setiap kita Katakan dengan Iman Amen Yes Aku sepakat Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Saya bawa sebuah cerita Tentang Dua orang Dua orang ini Luar biasa Namanya Sir Edmund Hillary Dan Tenzing Norway Ini pemandu Tenzing Norway Ini pemandu Mereka ini adalah Pendaki gunung Pendaki gunung Tetapi bukan sembarangan Pendaki gunung Mereka berdua ini Mereka punya tujuan Mereka mau menaklukkan Gunung tertinggi Di dunia Namanya Mount Everest Dan benar Dan benar Dua orang ini Akhirnya Menjadi orang pertama Yang menjejakkan Kakinya Di atas Di puncak gunung tertinggi Di dunia Mount Everest Namanya Ini hebat Ini luar biasa Karena mereka Melakukan seperti itu Bukanlah Dengan Tanpa melakukan apa-apa Maksudnya mereka Sampai ke puncak itu Tentu dengan persiapan Dengan persiapan-persiapan Fisik Saya membaca review Dari mereka Mereka ternyata Sudah latihan Sudah banyak gunung-gunung Yang lain Yang sudah ditaklukkan Oleh mereka Bapak ibu saudara sekalian Mereka sudah latihan Gunung-gunung yang lain Yang sebelumnya Yang tertinggi-tertinggi Di sebuah negara Atau apa Mereka sudah taklukkan Dan terakhir disini Mereka punya tujuan Untuk menaklukkan Gunung tertinggi di dunia Dan mereka berhasil Wow Dan mereka Bukan hanya Belajar Untuk mempersiapkan diri Untuk menaklukkan gunung-gunung Ada Fisiknya Perbekalan Liat tasnya itu Lebih tinggi Tinggi sekali Isinya apa itu Pasti Sesuatu yang berguna Lalu apa yang Kita isi Kehidupan kita Mari isi Dengan hal-hal yang berguna Dalam hidup ini Bukan selalu memaksakan Diri sendiri Sebab itu Tadi saya sudah sampaikan Di awal Orang Kristen yang sejati Itu mati Bagi diri sendiri Mati bagi dosa Dan selesai Dengan diri sendiri Lalu hidup Bagi Tuhan Bagi kehendak Tuhan Maksudnya Untuk menginspirasi Menjadi berkat Bagi banyak orang Itulah tujuan Yang Tuhan mau Tetapkan dalam hidupan kita Itu dia Bapak ibu saudara sekalian Nah ini Doa saya Buat setiap kita Semua jemaat yang terkasih Di hari-hari ke depan ini Mulailah Rancang Sepanjang tahun ini Seperti itu Rancang Libatkan Tuhan Jalani dengan tekun Jangan pernah menyerah Dalam Menjalani sehari-harinya Dan selalu Andalkan Tuhan Lihat ketika kita Melakukannya Maka kita akan melihat Pertolongan Tuhan Kasih karunia Demi kasih karunia Akan menyertai Akan bertemu Dengan semua Keajaiban-keajaiban itu Kemuliaan Tuhan pun Hidup kita akan menjadi Tandanya Bapak ibu saudara sekalian Ya Haleluya Haleluya Ini dia Nah Ayat yang ke 13 sampai 14 Filipi 3 Ayat 13 sampai 14 Hari kita baca Ya Sama-sama ya Sama-sama Satu Dua Tiga Saudara-saudara Aku sendiri Tidak menganggap Bahwa aku Telah menangkapnya Tetapi ini Yang kulakukan Aku Melupakan Apa yang telah Di belakangku Dan mengarahkan Diri Kepada apa Yang dihadapanku 14 Dan berlari-lari Kepada tujuan Untuk memperoleh Hadiah Yaitu Panggilan Surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Nah Ini dia Ini juga Menjadi tuntunan Petunjuk Daripada Tuhan Untuk kita menjalani Hadi-hadi kita ke depan Sehingga kita Ketika kita Mengawali dengan Benar ini Maka kita akan Mengakhiri juga Dengan benar Jangan awali Sekedar mengawali Dengan roh Tapi mengakhiri Dengan daging Tapi awali Dengan roh Akhiri juga Di dalam roh Sehingga kita akan Menuai kehidupan Bukan menuai Kebinasaan Atau kematian Karena daging itu Binasa Sia-sia Tidak berguna Tapi rohlah Yang memberi hidup Kehendak Tuhanlah Rohlah itu Yang menghidupkan Roh Allah Roh kudus Di dalam setiap hidup kita Yang menuntun kita Berjalan Selangkah Demi selangkah Untuk melakukan Kehendaknya Dalam hidup kita Bapak ibu Saudara sekalian Ini dia Kata melupakan Ini juga penting Kata kerjanya Ada tiga tadi Satu ayat Dua ayat itu Melupakan Yang harus dilupakan Apa Yang harus dilupakan Ada masa lalu kita Bagaimana tentang Keberhasilan Dan kegagalan Yang pernah kita Jalani Di tahun-tahun Yang lalu Bukan melupakan Bagaimana Mungkin ada Sebagian kita Tetap mengingatnya Tetapi Tidak menjadi Beban lagi Seperti itu Coba ya Bayangin ya Jika kita Yang tahun-tahun Yang lalu Kita mempunyai Sebuah Cerita Kemenangan Gitu ya Sebuah cerita Yang heroik Wah aku pernah Seperti tadi Cerita Sir Edmund Tadi Itu kan luar biasa Tapi kalau mereka Berhenti Sebelum tadi Menaklukkan Gunung-gunung Sebelum Yang Everest tadi I think Saya berpikir Mereka tidak akan bisa Menaklukkan gunung tertinggi Tapi mereka Tidak puas Mereka tidak Terjebak Di dalam Masa lalu Keberhasilan-keberhasilan Berapa banyak gunung Yang sudah ditaklukkan Oleh kedua orang itu Banyak pasti Dan saya baca reviewnya Juga memang banyak Dia sudah latihan Banyak gunung Sudah ditaklukkan Oleh mereka berdua Tapi kalau mereka Terjebak Mereka selalu Apa ya Amaze Dengan keberhasilan-keberhasilan Masa lalu Maka dia tidak akan mengalami Keindahan yang lebih indah lagi Pada puncak yang lebih tinggi lagi Untuk melihat Pemandangan yang luar biasa Yang lebih jauh Karena dari tempat yang tinggi Seperti itu Bapak ibu saudara sekalian Coba Entah dalam pekerjaan kita Ada prestasi-prestasi Keberhasilan-keberhasilan kita Apa Pencapaian-pencapaian apa Yang kita sudah dapatkan Di lalu Hari-hari lalu Tahun-tahun lalu Tapi kalau kita selalu mengingat itu Wow Dan kita tidak melangkah maju Tuhan tidak berkenan Tuhan mau menonton kita Untuk masuk dalam tanah perjanjian Mendudukinya Memilikinya Bukan hanya kita tinggal Di dalamnya Di tengah-tengahnya Tapi juga mewariskan Pada generasi berikutnya Bapak ibu Juga demikian Dengan melupakan Kegagalan-kegagalan Jangan jadi beban Waduh aku pernah gagal Aku pernah jatuh Di area itu Aku tidak mau Aku menghindari No berhikmatlah Bijaksanalah Dengan hal itu Jadi pembelajaran Buat kita Jangan jatuh Di lubang yang sama lagi Ketika kita sudah melakukan Kesalahan yang fatal Pada saat itu Biar kita belajar Dan tidak melakukannya lagi Nah itu dia Sehingga Jangan pernah berhenti Jalani dengan tekun Karena tekunan itu Menghasilkan tahan uji Kata Firman Dan tahan uji itu Menghasilkan apa Pengharapan Dan pengharapan di dalam Tuhan Tidak pernah mengecewakan Di dalam Tuhan Selalu ada harapan Ini loh bahagianya orang percaya Bapak ibu saudara sekalian Bahagiamu dan bahagiaku Sebagai umat Tuhan ini Di dalam dia Selalu ada harapan Jalani dengan tekun Sehari-hari kita Setialah Hiduplah benar Sebagai penyembahan kita Kepada Tuhan Lakukan dengan Mulia Caranya Tuhan Bukan dengan cara kita Semau kita Berilah diri kita Berilah diri kita Untuk dipimpin Oleh Tuhan Ya Nah Yang Dalam melupakan ini Yang bisa kita lakukan Adalah Sesekali Tidak apa-apa Seperti kita Ngendari motor Mobil Ada sepion-sepion Di kanan kiri Kita lihat Kanan kiri itu baik Sesekali Jangan lihat terus Ke belakang Nanti sana Nabrak ke depan Karena kita tidak tahu Arah tujuan Karena mata kita selalu Membandang kepada Yang masa lalu Tidak Kita hidup di masa sekarang Bapak ibu saudara sekalian Biasa sekali Lihat untuk Mensyukuri Untuk bersyukur Thank you Terima kasih ya Tuhan Engkau pada waktu itu Waktu Tuhan Tolong saya Waktu Tuhan Tolong saya Saya tersesat Setelah jika Tiada Tuhan Waktu Tuhan Tolong Saya Lihat Ada lagu ini muncul Ingat Kita lihat waktu itu Iya ya Itu karena pertolongan Tuhan Coba kalau enggak Waduh Aku bisa Jatuh tergeletak Tapi karena janjinya Orang benar Jatuh Dia akan bangkit lagi Tujuh kali Tidak dibiarkan Tergeletak Karena tangan Tuhan Menopang dan mengangkat Kita katakan amin Katakan amin Sekali lagi Haleluya Puji Tuhan Yes Ini dia Bapak Ibu Saudara sekalian Jangan berhenti Tidak ada pilihan Buat kita Untuk berhenti Tapi yang ada Adalah Tetap melangkah maju Dengan kepala tegak Karena kita tahu Tuhan Beserta Dengan kita Bersama dengan dia Kita akan lakukan Perkara yang besar Seperti lagu yang lama Itu waktu saya masih kecil Bersama Yesus Lakukan Perkara besar Bersama Yesus Tidak ada yang sukar Bersama Yesus Ada jalan keluar Untuk masalahmu Untuk masalahku Untuk masalah kita Semua Yesus Yesus Tuhan sudah kasih modal Dalam hidup kita Pertobatan dan panggilannya Yang mulia Untuk kita menjalani Hari-hari kita Di dalam tahun mimpi Dan penglihatan ini Excited Passionate Dengan itu Ada tuntunannya Atas gerejanya Hiduplah Di dalamnya Untuk melihat Bagaimana pekerjaan Pekerjaan Allah Yang luar biasa Yang mulia itu Ditambahkan Dalam bilangan Orang-orang Yang menerimanya Hidup oleh iman Di dalam dia Haleluya Haleluya Ya So Old and new Saya Beberapa waktu yang lalu Sering ketemu dengan orang Yang saya kenal Saya selalu tanya Ya Apalagi ini baru dua hari Kita menjalani tahun baru Apa Yang kamu syukuri Sepanjang tahun 2020 Apa Yang menjadi harapanmu Di tahun Mendatang 2020 2022 Ya Tadi 2021 Yang lalu Ini Menjalani 2022 Apa Coba Berpikir sejanya Bagi kita Saudara Apa yang Aku syukuri ya Di tahun 2021 Lalu ya Lalu Apa harapanku Di tahun ini Apa yang Tidak kita lihat Punya mimpi Apa Di tahun ini Bapak ibu Saudara sekalian Mari renungkan Dan angkat itu Kehadiran Tuhan Tuhan Aku ingin melihat Keluarga ku Beribadah Menyembah Mengaku Engkau Menjadikan Engkau juru selamat Pasanganku ya Tuhan Anak-anakku Orangtuaku Pekerjaanku ya Tuhan Ini adalah berkat Daripadamu Buatlah ketika aku Mengerjakannya Berkatilah Sehingga Menjadi berkat Bagi banyak orang Memberi makan Banyak orang Ya Tuhan Melalui Kedua tanganku Ini ya Tuhan Yesus Lewat ketaatan Lewat imanku Kepadamu Aku melakukannya Dengan iman Dengan percaya Tuhan Nyatakan Tuhan Kebesaranmu Dalam hidupku Coba Doakan yang seperti itu Minta kepada Tuhan Perkara-perkara ilahi Bapak ibu saudara sekalian Dia sanggup Dia mampu Tidak ada batasnya Tuhan kita ini Kita yang terbatas Sebab itu Berilah diri kita Untuk hidup Dituntun Dipimpin Dia yang tak terbatas Naikkan kepada Tuhan Doamu Dan permohonanmu Itu disertai Dengan ucapan syukur Kata firman Bapak ibu saudara sekalian Mari Ya Coba nanti mulai Setelah pulang ini Mulai ditulis Atau dikasih Tulis di note Atau di hati Renungkan Apa ya Yang kusyukuri Sepanjang 2021 Dan apa harapanku Sepanjang 2022 Lalu ada Ada kata lagi di ayat tersebut Kata kerja lagi Yang kedua Mengarahkan Ya Setelah melupakan Mengarahkan Mengarahkan itu artinya Kita harus punya goal setting Mengarahkan mata kita Untuk melihat Bukan hanya keinginan-keinginan kita Untuk melihat apa yang menjadi keinginan kita Tapi melihat dengan Kacamata Tuhan melihat Bagaimana Allah melihat Mari sepakat dengan dia Jangan lihat Masalah kita Dengan cara pandang manusia yang terbatas Lihat Allah yang mengatasi Semuanya itu melihat Bagaimana dia telah Terlalu kecil Masalah itu Kalau lihat kebesaran Tuhan Wah Kita akan bangkit Dan kita akan berdoa iman Daripadanya Ya Meliki goal setting Pendek dan panjang Di hadapanku Aku mengarahkan Diri Apa yang di hadapanku Jangan pendek dan jangan panjang juga Hari ini Esok Sepanjang tahun Bulan-bulan Bahkan kami ini Gereja masyarakat sudah Men setting Goal setting Kita sudah menetapkan Sepanjang tahun ini Visi bulanan apa ya Tuhan Dalam tuntunan Dalam doa Sudah Kita lakukan Mari umat juga lakukan Dalam kehidupan Breakdown Ya Dalam pekerjaan Dalam keluarga Dalam anak Atau Apa Dalam segala area kehidupan kita Lakukan itu Apa yang kita rancangkan Kita selesaikan Dalam anugerah Tuhan Dan pertolongannya Saya percaya Kasih karunia yang cukup Bagi kita Lalu buat evaluasi Di dalamnya Interupsi-interupsi Yang terjadi Ya Dan buat perencanaan berikutnya What next Gitu What next Kita sudah di titik ini What next Sir Edmund itu tadi Sama Itu tadi pemandunya Selalu Mencanangkan What next Gunung mana berikutnya Gunung mana berikutnya Memang gak mudah Dalam menjalani Setiap perjalanan itu Siapa diantara kita Yang pernah Punya pengalaman naik gunung Saya pernah Ada beberapa gunung Yang sudah saya taklukkan juga Salah satunya Gunung Ungaran Gunung Tidur Malah belum Nanti One day Ya Memang ada persiapan Memang gak mudah Naik Jalan setapak itu Waduh Curam sekali Tapi benar Kalau di atas Wah Amazing Tidak bisa dilihat Dari dalam Di bawah sana Kalau kita sudah di atas Uh Ya Ini bukan Ini hanya perumahan saja Lalu naiklah Ke gunung Naiklah ke hadirat Tuhan Tuhan itu Bertahta Di atas tahtanya Di atas Ya Cari Masuk Lebih tinggi Musa itu Diperintahkan Untuk naikkan Ke gunung Sinai Untuk berjumpa Dengan Allah Di sana Empat puluh hari Empat puluh malam Ahli-ahli teologi Ini Menilai Musa di sana Menulis Taurat itu Di atas sana Turun dari situ Cahayanya Wajahnya bercahaya Itu dia Ketika kita berjumpa Dengan hadirat Tuhan Disitulah Orang-orang Akan diberkati Seperti itu Bapak ibu saudara sekalian Mengarahkan diri Lalu Kata berikutnya Berlari Berlari Apa arti berlari itu Berlari itu Melakukan yang terbaik Saat ini Dan tidak menganggur Atau tidak berhenti Coba bayangkan Kalau kita berlari Itu pasti Ketika kita berlari Kita fokus Konsentrasi di situ Ya Tidak kanan-kiri Karena kalau Posisi berlari Kita mandangkan kiri Waduh Kita bisa jatuh Terjungkal Terpelanting Dan kita tidak tahu Bisa nabrak apa Atau kita bisa tersandung Tapi ketika kita berlari Fokus Seperti itu Dan melakukan yang terbaik Saat itu Tidak mungkin kita saat itu Berlari Dan kita Hanya setengah hati Atau tidak sekuat tenaga Kita lakukan yang terbaik Dengan sekuat tenaga Sehingga ada firman Dari pengkot Bahkan Apa yang dijumpai Tanganmu Untuk dikerjakan Kerjakanlah Dengan sekuat tenaga Kalau kita Dikasih benih Kita sudah dengar firman Berapa minggu lalu Benih itu Tuhan kasih Buat kita Tuhan yang memberi benih Bagi penabur Tuhan sudah kasih benih Taburkan itu Taburkan itu Di tempat yang subur Taburkan itu Dengan iman Lakukan Dengan pengharapan Lihat Kita mungkin tidak tahu Mana yang akan bertumbuh Tapi Tuhan lah Yang akan membuat Pertumbuhan Dalam hidup kita Dia akan menumbuhkannya Melipat gandakannya Dan menumbuhkan Buah-buah kebenaranmu Kata firman Dia akan melipat gandakannya Dan menumbuhkan Buah-buah kebenaran kita Bapak ibu saudara sekalian Berlari Lakukan yang terbaik Jangan berhenti Buat orang percaya Tidak ada Kata berhenti Yang adanya Terus melangkah maju Melangkah maju Sebab di dalam Tuhan Selalu ada harapan Pengharapan di dalam Tuhan Tidak pernah mengecewakan Tuhan itu setia dan benar Kata firman Kitab wahyu mengatakan Akulah alfa dan omega Setia dan benar Dalam firmannya Haleluya Haleluya Sebab dia hidup Sebab dia hidup Ada hari esok Sebab dia hidup Ku tak gentar Karena ku tahu Dia pegang hari esok Hidup 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 Jadi Berarti Aku tahu Dia pegang hari esok Hidup Jadi Berarti Sebab Dia hidup Kita ini punya Tuhan Yang setia dan benar Dia yang memegang hari esok kita Di dalam dia Tidak ada bayangan perubahan Atau bayangan pertukaran Setiap pemberian yang baik Itu datangnya dari atas Diturunkan dari Bapak segala terang Padanya tidak ada Pertukaran Atau bayangan Perubahan Atau bayangan Karena pertukaran Kata Firman Bapak ibu saudara sekalian Ya Hadapi tahun-tahun Kedepan ini Hari-hari kedepan ini Minggu-minggu depan ini Dengan kepala tegak Karena Allah Di pihak kita Allah ada Asalkan kita ini Memberi diri Tuntun Dipimpin hidup Dalam kebenaran Tidak melawan Melanggar Berdosa Keras hati Tidak taat Tidak seperti itu Selama kita menjaga hati Tulus dan murni Lihat Pembelaan Tuhan Nyata dalam hidup kita Katakan amin Ya Haleluya Haleluya Saya Bawa Tiga aplikasi Bapak ibu saudara sekalian Dari perenungan Firman Pada hari ini Tiga aplikasi Buat kita semua Yang pertama Adalah Komitmen Untuk kita Punya Gaya hidup Membaca Dan merenungkan Firman Tuhan Dan gereja Mualsyaron ini Ya Memfasilitasi Kita semua Jemaat yang dikasih Karena gereja ini tahu Isyati Tuhan Ya Apa yang Tuhan mau Dalam hidupan kita Ada banyak mimpi Dan penglihatan Akan disingkapkan Yang kita belum melihat Akan melihat nanti Banyak bahkan Diterangi Semua jalan kita Karena Firman Tuhan itu Kaya Tidak jarang Seperti itu Ya Sebab itu Saya dorong Setiap kita semua Bahkan Bahkan bukan hanya Anda yang hadir Di ibadah pada hari ini Jika nanti Anda pulang Ke rumah Atau kemana pun Kau ada Berjumpa dengan Keluarga Handai taulan Orang-orang yang kita kasihi Ayo ajak mereka juga Berkomitmen juga Sama-sama Untuk kita Menjalani hari-hari kita Dalam Tuntunan Tuhan Yang tiada dua Ya Kalau bukan sebagai Orang buta Menuntun orang buta Sama-sama jatuh nanti Tapi kalau Tuhan Roh kudus Dia bahkan Yang memegang Hari esok kita Dia tahu Dia akan memberitahukan Apa yang akan datang Kata firman Itu salah satu Pekerjaan roh kudus Itu memberitahukan Pada kita Apa yang ada Di masa datang Di future Yang akan diberitahukan Pada kita Bapak ibu Saudara sekalian Ya Unduh Download Apps GMS Church Ya Anda yang belum memiliki Ayo unduh Apps GMS Church Di situ Nanti ada tuntunannya Ya Step-stepnya Untuk kita bisa Memiliki Persekutuan Dengan firman Tuhan Seperti itu Kalau belum Nanti bisa Dibantu oleh asir Kalau hp-nya Mendukung ya Tapi kecil Kalau ini memorinya Cukup Kalau standar Itu aja Pasti bisa Ya Kenapa Komitmen yang pertama Ini penting Untuk kita mengawal Tadi loh Starting well Finishing strong Untuk mengawali Sesuatu Dengan benar Itu menentukan Kita mengakhirinya Pada akhirnya Ya Sebab itu Akhwali dengan benar Hari ini Ayo komitmen Untuk persekutuan Dengan firman Tuhan Ini sebab kebenaran-kebenaran Kenapa komitmen ini Penting kita buat Yang pertama Mengenal Tuhan Adalah Mengenal Tuhan Selalu dasarnya Adalah firman Tuhan Bapak Ibu Sudah sekalian Tadi kan Paulus Yang ku kehendaki Ialah mengenal dia Dan persekutuan Dengan penderitaannya Mengenal dia Kebangkitannya Mengenal dia Untuk mengenal Tuhan Selalu dasarnya Adalah firman Tuhan Setelah itu Kita harus Banyak-banyak Baca dan Menungkan Firman Tuhan Firman itu adalah Allah sendiri Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama Dengan Allah Firman itu adalah Allah Yolah 1 Mengatakan demikian Selain itu Kebenaran berikutnya Kenapa ini penting Allah kita itu adalah Allah yang Mewahyukan dirinya Untuk Manusia Kita ini Mengenal dia Melalui hamba-hamba Tuhan Penulis-penulis Alkitab Dengan ilham Roh Kudus Menuliskan semuanya ini Kita ini berdoleh Firman Tuhan Logos Firman tertulis itu Kita bersyukur Jangan sia-siakan Itu proses perjalanannya Luar biasa 400 tahun Nabi-nabi yang Beda jaman Dan itu bisa disatukan Itu hanya karena Kasih karunia Tuhan Dan kita menikmati Di tangan kita Jangan sia-siakan Jangan berlalu Satu hari pun Di tahun ini Tanpa kita membaca Dan merenungkan firman Itu membuat kita melihat Apa Mujizat keajaiban Tuhan Apa Yang akan dilakukannya Dalam hidup kita Yang mau katakan Amen Lalu apalagi Kebenaran yang kita pegang Itu adalah Alkitab Dan tiada dua Ilmu pengetahuan Bapak ibu saudara Saya ini juga lagi kuliah Saya kuliah lagi Doakan tahun ini Selesai ya Masih banyak tugasnya Skripsi juga Dan semuanya Tapi Berapapun Anak-anak kita Kita ini terus Belajar terus Ilmu pengetahuan S1 S2 S3 Seterusnya lah Itu bagus Baik Saya gak ngomong Gak perlu Kalau kita Dikasih sumber daya Lakukan Belajar terus Jangan pernah berhenti Tetapi ilmu pengetahuan Belumlah final Terus berkembang Ilmu pengetahuan itu Yang ada sekarang pun Belum final Tetapi Alkitab Di tangan kita Itu sudah final Tidak ada tambahan Kitab wahyu menulis Tidak perlu ditambahi lagi Ini sudah final Ini sudah firman Sudah dikanonkan Lihat Bapak ibu saudara sekalian That's why Ini penting Kita semua Saya berharap nih Setelah ini Hari kedua kan Ikuti pembacaan Bersama-sama Karena kalau kita Melakukan bersama-sama Pasti Semangat Gitu ya Ayo Ya Baca firman Dari kejadian Pasal 1 2 Dan seterusnya Disitu Oke Nah Bagaimana melakukannya Bersekutu dengan firman Tips untuk kita Membaca firman Dengan hati yang terbuka Dengan hati yang terbuka Itu maksudnya apa Bagaimana kita membaca Merenungkan firman Dengan hati terbuka Tanya Ketika kita membaca itu Ayat demi ayat Pasal demi pasal Tanya dalam hati kita Tuhan Engkau mau Sampaikan apa Melalui firman ini Aku belajar apa ya Dari ayat firman Tuhan ini Lalu Aplikasinya apa Dalam hidupku Hari ini Atau sekarang ini Tiga itu renungkan Tiga satu baca Satu ayat Satu pasal Satu perikup Tuhan kau mau Sampaikan apa Lewat firman ini Ya Saya belajar apa ya Dari cerita ini Itu bukan sebelah cerita Ada hikmat Allah Di dalamnya Lalu aplikasinya apa ya Yang relevan Buat Aku Hidup hari ini Coba renungkan Hal-hal itu Bapak ibu saudara sekalian Dan kita akan Mendapatkan hikmat Tuntunan Melalui petunjuk-petunjuk Firmannya Yang diterangi Oleh rohnya Sehingga kita akan Mengenal dia Mengerti Apa yang menjadi Isi hati Tuhan Yang mengerti hal ini Katakan amin Yang kedua Aplikasi yang kedua Yang pertama tadi Komitmen untuk baca Renungkan firman Karena Bagaimana kita mengenal Tuhan itu ya Dasarnya selalu Firmannya Ya Yang kedua Mengadopsi visi Kerajaan Allah Dalam hidup kita Mengadopsi visi Kerajaan Allah Atas hidup kita Christ is enough For us Christ is enough For me Di luar Kehendak Tuhan Selalu ada Ruang kosong Dalam hidup manusia Tetapi Hanya di dalam Dia Tuhan kita Yesus Kristus Kita akan Mengalami kepenuhan Katakan amin Christ is enough For me Di luar Dia Selalu ada Ruang kosong Betapapun Banyak yang dimiliki Apapun Yang menjadi Kehendak Keinginan Atau pencapaian Apapun Itu pasti ada Tetap Ada Ruang yang kosong Sampai Apa yang menjadi Kehendak Tuhan itu Menjadi yang utama Dalam hidup kita Baru kita akan Mengalami kepenuhan Di dalam dia Yang ketiga Aplikasi yang ketiga Dari perlindungan Firman Tuhan hari ini adalah Berjalan maju Dalam iman Berjalan maju Dengan iman Dalam penyertaan Allah Berjalan maju Dengan iman Dalam Penyertaan Allah Bapak Ibu Sudah sekalian Dengarkan ini Tanda perkenanan Adalah penyertaan Jika Allah Berkenan Dalam hidupan kita Dia akan Menyertai kita Saya berdoa Di dalam nama Yesus Biar Tuhan Dengar doa Tuhan Dengar doa Hambamu Biar setiap kita Menerima Kebenaran ini Bahwa Di sepanjang Tahun 2022 ini Yang menjadi Harta yang Paling berharga Bagi kita Adalah Perkenanan Tuhan Yang sepakat Dengan pernyataan Katakan Amen Yang menjadi Harta yang Paling berharga Ya Tuhan Sepanjang Tahun ini Adalah Perkenanan Tak ada yang Kuingin Selain itu Dan di dalam Perkenanan Allah Di dalamnya Ada penyertaan Di dalam penyertaan Ada pertolongan Pembelaan Ada penghiburan Ada kekuatan Ada segala-gala Sebut semua Yang kau perlu Dan kau butuh Allah ku akan Memenuhi Segala keperluan Kebutuhanmu Menurut Kekayaan Dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Bagimu Haleluya Haleluya Uji nama Tuhan Terus berjalan maju Dengan iman Dan dalam penyertaan Tuhan Ini dia Tampilkan slide Yang paling terakhir Dan song-songlah Sambutlah Tahun ini The year Of dreams And vision Orang tua Bukan hanya Orang tua saja Yang akan mendapat Mimpi dan penglihatan Semua kita Umat Tuhan Akan kental Akan Banyak Tidak lagi Jarang Akan banyak Setiap waktu Bahkan Kita akan menemukan Mutiara-mutiara Yang indah Yang berharga Bagi hidup kita Ya Hidup kita Akan diperkaya Oleh Tuhan Melalui firman Tuhan Ada banyak Keajaiban Yang muci Ternyatakan Dan kita Di ujung Tahun nanti 2022 Kita sudah Awali bersama-sama Kita akan Akhiri bersama-sama Penggenapan Atas mimpi Dan penglihatan Yang Tuhan Singkapkan Untuk kita Melihat Akan rencana Tuhan Yang indah Yang tiada dua Katakan amin Ya Haleluya Puji nama Tuhan Terima kasih telah 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 Terima kasih telah